Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyentil Partai Golkar yang mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Pasalnya, hasil Musyawarah Nasional atau MUNAS telah menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, sebenarnya Golkar boleh-boleh saja jika ingin mengubah dukungan mereka terhadap Capres tertentu. Hanya saja, keputusan tersebut harus diambil melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau MUNAS LUP. Ridwan menilai deklarasi bersama yang dilakukan Golkar bersama PAN, PKB, dan Gerindra di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta Pusat kemarin baru merupakan keputusan Erlangga, bukan keputusan Golkar. Sebab, jika melihat keputusan partai, maka Golkar sudah tegas ingin mengusung Erlangga sebagai Capres. Ridwan menegaskan MUNAS LUP harus digelar jika Golkar ingin mengubah nama Capres yang didukung menjadi Prabowo Subianto. Dia heran kenapa pengurus pusat Golkar terkesan takut dengan isu MUNAS LUP yang sedang senter belakangan ini. Sebelumnya, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, serta Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN, resmi berkoalisi untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Tak hanya berkoalisi, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta, Minggu 13 Agustus 2023. Koalisi ini ditandai dengan penanda tanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Mohaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Air Langga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri. Prabowo menyampaikan bahwa dipilihnya tanggal ini tak terlepas sebagai momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu dibangun persis setahun silam. Dalam kerja sama politik ini, menurut Menteri Pertahanan itu, masing-masing partai politik akan diberikan porsi yang sama untuk membahas nama calon pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Sebelum kerja sama politik ini ditandatangani setiap ketumpar pol, mulai dari Air Langga, Zulkifli Hasan, dan Mohaimin, terlebih dulu menegaskan pernyataan dukungan partainya masing-masing kepada Prabowo. Terima kasih telah menonton!